Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membuat One Brand Tutorial Yaitu menggunakan produk Pixi Jadi kebetulan kemarin, jadi sebelum nyepi, saya udah borong semua Kebetulan ada diskaun di suatu toko Jadi diskaunnya berapa persen sih ya waktu itu? Antara 25, 30, 40, lupa Jadi Saya beli semua seri Pixi Jadi dari primernya, hydratingnya, kemudian sampai ke foundation Bukan foundation ya, cushion Terus eyeliner, terus lipsticknya, jadi segala macem Terus mascara, semuanya lengkap Saya beli produk dari Pixi Oke kita langsung aja, jadi gak usah ngomong panjang kali lebar kali tinggi Kita langsung aja lihat video berikut ini Jadi kalian harus tonton dari awal sampai selesai Gak boleh di skip-skip, oke? Jangan lupa sebelumnya kalian juga harus like, komen, share, and subscribe Bila perlu kalian pencet tanda lonceng Jadi setiap ada uploadan video terbaru dari saya Kalian tahu update-nya Kita langsung aja saksikan video berikut ini Jadi banyak banget yang minta ke saya Jadi tolong dong buatin tutorial makeup gitu Ini gak tahu maksudnya tutorial makeup yang apa Jadi saya buat tutorial makeup untuk self makeup Jadi dari makeup yang paling sederhana dulu Jadi ini termasuk makeup yang paling sederhana Bisa digunakan untuk kalian kerja Jadi untuk kerja sehari-hari ini bisa banget Karena hasilnya itu bener-bener natural Gak berlebih kalian pakai jalan-jalan Pakai kerja ini pas banget Tapi kalau menurut aku untuk keundangan Nah, masih ditingkatkan lagi Ininya kecetarannya gitu Oke, kita sekarang mulai aja Jadi sekalian unboxing ini semuanya Jadi di all product kita menggunakan pixie Ya ampun, saya berantakan kayak gini Jadi menggunakan pixie semua Jadi kita bertahap dari awal Oke, sambil belajar Gimana cara makeup ya Oke, jadi yang pertama kita gunakan Sebelum makeup ini muka udah bersih Jadi gak pake apa-apa Bener-bener bersih Dibersihin dulu Pertama kita gunakan Ini ada yang namanya Pixie Protecting Mist Oke, kita kayak gini Jadi semprotting gini Jadi gak boleh buka mata ya guys Jadi tunggu sampai kering dulu Biar sampai merasap Oke, jadi setelah tahapan pertama Tadi yang hydrating itu Protecting Jadi setelah yang protecting tadi Kering Nah, kita udah merasap gitu ya Jadi kita gunakan Disini ada yang namanya Beauty Skin Primer Jadi si pixie ini juga ngeluarin Yang seperti itu Primer-primer gitu Jadi eksklusif banget wadahnya Walaupun produk Indonesia Dalam negeri Tapi ini keren banget gitu Jadi kita buka Nah, ini seperti ini Cara pakenya adalah Kita tuangin Tuh, jadi ini kayak Seperti sudah ada warna Tapi kita lihat aja Gimana hasilnya Oke, kita sekarang mulai aplikasi Maaf ya Sambil lihat kecermin Jadi Cara aplikasinya Jadi kayak gini Diratain aja Satu aja Ini menurut primer-nya sih Hasilnya Ini bakalan dia Glow Jadi Ini juga Ini juga Sudah mengandung SPF 35 Nah Ini keren banget ya Kayaknya hasilnya Kemudian tahap berikutnya Ini setelah kita Menggunakan primer tadi Jadi kayak wajah ini Kayak udah lebih Tertutupi Noda-nodanya Kita menggunakan Namanya Dewy Cushion Jadi yang Seperti ini Kalau ini Kalau ini saya gunakan Yang Light peach Jadi Nomor 101 Oke Sekarang kita mulai buka Dan kita Aplikasikan Segera Nah Ini ada kemasannya Kayak gini Ini kita buka dulu Jadi jangan ini yang ditepok-tepok Ini gak bakal keluar Gani Nah Jadi seperti ini Kita lihat Gimana hasilnya Ini saya gunakan Yang light 101 Warnanya putih sih ya Ini Gila nih Bagus banget Jadi bener-bener Bener-bener Ngover gitu Iya gak sih Kelihatan ya Bedanya ya Antara muka yang Pakai sama yang Enggak Udah langsung Coverage-nya Bagus banget Ini coverage-nya Gila bagus banget Jadi maaf banget nih Kita ratain lagi Kalau bercermin dari situ Gak bisa Susah Kayak gini Sampai bener-bener rata Ditepok-tepok Jangan lupa Leher juga Jadi Kalau makeup itu Biar gak Wajahnya aja yang putih Tapi Lehernya Gelap Nah Jadi kelihatan Antara beda Ini yang pake Ini yang gak Putih ya Kayak apa ya Kita lihat jadinya Nanti seperti apa Nah ini juga diratain Cara pake fashion tuh Ditetep Ditepuk-tepuk Jadi jangan digeser juga Oke Oke jadi wajah Kayak udah rata begini Ini memang kesannya Pertama kayak putih banget ya Jadi kayak topeng Tapi gak Yakin lah Nanti hasilnya pasti bagus Kesan di awal sih Biasanya emang kayak gitu Cuma nanti Kita karena Ini belum ada yang diwarna Jadi belum ada pake Apa sih namanya Pake Pensil alias Terus garis mata belum digambar Belum ada blush on nya Gitu kan Jadi kelihatannya kayak hantu Begini Oke Next Ini silky powdery cake Jadi Bukan cake way Bukan Jadi seperti ini Pixie Nah Tuh Udah jelaskan Nah Kita langsung aja Kita buka Bagaimana isinya Nah ini seperti ini Ternyata Ini light Cuman Light Terang Harusnya Untuk kulit putih Cuman ini menurut aku Gak terlalu putih banget Tapi cukup lah ya Artinya bukan untuk yang putih-putih Bukan kayak gitu Nah Gini Jadi saatnya Kalau kalian Pengen kelihatan muka lebih glowing Ini makanya gak usah Pake sponge Kayak gini Jadi gak usah yang ditepuk-tepuk gitu Juga hasilnya berat Tebal gitu kan Jadi kalian bisa aplikasi Dengan menggunakan Kuas Jadi kalian aplikasi Pake kuas Kayak gini Nah Kayak gini Jadi Kayak masih Kelihatan kilau nya Kayak masih Glow nya Masih kelihatan Cukup aplikasi Sedikit-sedikit aja Jangan lupa juga Nanti di Aplikasi Di bagian Leher Ya pun guys Ini bukan Ngelenong ya guys Ini kayak orang Ngelenong aja Malam-malam Nah Jadi sudah Rata Seperti itu Kita cek dulu Oke Sudah Fix Udah rata Udah bagus Jadi gak usah Pake sponge Biar hasilnya lebih ringan Cukup di brush-brush Kayak gini aja Dikuas-kuas-kuas Di brush-nya Kayak diputar-putar Gini Biar hasilnya Lebih merata Kemudian Yang digunakan Untuk tahap berikutnya Itu suka-suka aja Kalau kalian Misalkan Mau menggunakan Alis dulu boleh Terus Menggunakan eyeliner Dulu boleh Mau menggunakan Blush on dulu boleh Itu kayak Gak ada aturannya Bebas aja Sesukanya Pengen Duluan Bagian mana Jadi itu bebas Kalian Sekarang sukanya Yang mana dulu Nah kalau saya sendiri Ini pengen Di bagian alis dulu Karena menurut aku Alis itu adalah Bagian yang paling Rumit Bagian yang tersulit Dalam hidup ini Oke ini Dari Pixie Ada mengeluarkan Pensil alis juga Khusus Nah Kayak gini Aduh Kelihatan gak sih Oke Udah ya Sekarang kita buka Lihat bagaimana Isinya Nah Nah Dia ini kayak gini Jadi kayaknya Gampang untuk Membuat garis Kita coba Terus terang Belum pernah sih Pakai Pensil yang kayak gini Kebiasaan tuh Pakai Viva Forever Jadi Maaf Kayaknya gak bisa Cermin Kesitu Jadi Mendingan dari sini aja Kalian Lihat caranya ya Untuk alis Kalian Tipis-tipis Dulu Jangan terlalu tebel Karena kalau salah Itu kan Kayak ngapusnya Susah Jadi kayak tipis dulu Ini si Pensil Pixie ini Ini kayak lembek ya Ya teksturnya lembek Gampang dia ini Apa kayak gampang aja Nyetak ya gitu Tuh kan Kayak udah langsung Tercetak Dengan Sempurna Tapi hati-hati Menggunakannya Seandainya Pakai ini Kamu terlalu neken Jadi kayak tebel Gitu Nanti hasilnya Jadi Bisa-bisa Kayak Sincan Kayak Sincan Ya ampun Sincan Kayaknya Terlalu hitam ya Terus terang Baru sih Pakai yang ini Nah ini biar Apa ya Supaya Gak terlalu tebel Juga hasilnya Jadi kita Kayak dikorek-korek Ini aja Setelah itu Di bagian sininya Ada Sikat Jadi ini buat Meratakan Si alis tadi Nah Tuh Jadi Di bagian depannya Ini Di bagian depan Jadi gak usah diisi Kalau di bagian depannya Tebel Nanti kayak Orang galak Keliatannya Cukup Dibaurkan Saya Oke Next Nah ini baru Satu alis Sudah jadi Kemudian Yang berikutnya Ini Satu alis Lagi Seandainya Kalian butuh Kebantuan Ke penggaris alis Itu ada banget Yang jual Jadi supaya Alis kalian Simetris Kanan-kiri Tapi menurut aku Gak perlu juga Sampai kayak gitu Emangnya Anak arsitek Sombong amat Perlu penggaris Buat-buat alis Baca Yang perlu penggaris Itu kan Anak arsitek Mentang-mentang Mantang-mentang yang mantan arsitek Dalam put Nah Ini di Kayak gini Tuh Disikat-sikat aja Udah Nah Oke dan menurut aku Ini kayak perlu Ambil Yang warnanya Lebih muda deh Kalau yang ini Tadi Warnanya Adalah Yang 01 Menurut aku Yang 01 Ini kayak masih terlalu gelap ya Nah ini ada yang namanya Caramel Brown Mungkin ini Warna yang cocok Ini kayaknya terlalu hitam Terlalu tebal Gak suka Lebih suka tuh alisnya Warna yang cocok Cokok muda Itu jangan yang terlalu hitam Nah Ini kayaknya Oke kita coba Saat dulu Kok tadi lupa banget ya Jadi gak Nah Ini warnanya cantik Tuh Oke warnanya lebih muda Sedangkan yang tadi itu Warnanya adalah Strik Wah Pantes aja alis Kue hitam Eta bang Gimana sih Nia Aduh Oke Kita coba Tebalkan ya Saudara-saudara Oke Ini kita coba Ya udah Gak apa-apa deh Nah Jadi alis Seperti ini Seperti ini Ini kalau kalian suka Kayak lebih panjang Ini bisa dipanjangkan lagi Oke Untuk bagian alis Sudah beres Sekarang kita lanjut Untuk bagian Eyeliner Atau gak eyeshadow dulu deh Sebenernya kalau saya pribadi Gak suka yang pakai Namanya eyeshadow Setiap mau pergi Jadi eyeshadow itu Kayak udah Enggak deh Kayak gak suka aja Kayak terlalu Gimana gitu Dandanannya Kalau Sani pakai eyeshadow Aplikasikan Tapi dari Pisi kemarin Kebetulan gak beli Eyeshadownya Jadi sekarang Aku pakai Yang punya Sendiri di rumah Ini sebenarnya Bukan punya aku Punya Cita Anak itu Lebih lengkap Perabotannya Lebih lengkap lagi Alat makeupnya Dibandingkan mamahnya Luar biasa gak sih Nah ini Ini warna apa ya Nah ini Sekarang Kita pakai Warna natural aja Kayak gitu Jadi cukup Dipakai di kelopaknya Seperti itu Kelihatan gak sih Ini soalnya Popak matanya kan Masuk Jadi harusnya Pakai yang slow tip gitu Cuman kan gak mungkin juga Kalau jalan-jalan Pakai slow tip Ya ampun Terlalu berlebih banget Gak sih Oke Nah sekarang Ini untuk bagian bawah mata Kita isi aja Warna sedikit Dengan warna yang tadi Oke Jadi sudah Ini keliatan gak sih Tipis sih Jadi tips banget Oke ini sekarang Kalau misalkan Mau pakai yang Simer-simer dikit Kita ambil Bagiannya ini Jadi warnanya yang Agak-agak Gold gitu Kita aplikasikan Di bagian Depan Nah High shadow Menurut aku Sudah cukup Segitu aja Jadi gak usah yang Terlalu tebal-tebal juga Sekarang lanjut Kita pakai Eyeliner Untuk eyeliner Ini ada Sebentar dulu Bukan Gimana ya Elinernya ya Line it out Nah ini dia Ini ada Elinernya Tuh Kelihatan gak Jadi ini Yang kodenya Adalah Jet Black 01 Untuk eyeliner Saya paling suka Buat yang namanya Kayak cat eye Itu yang bener-bener Kayak panjang banget Elinernya Dan tebal Ya kita coba buat ya Oke Kita bersihkan Bagian Bertaburan Tadi Nah kita Tarik garis Kayak gitu Bagian sini juga Kita tarik garis Jadi disamakan Antara kanan Dan kiri Oke Sudah 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 Seperti itu Terus kita Sekarang Ambil dari depan Tapi di depannya Buat yang tipis aja selamat menikmati 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 nah selanjutnya kita gunakan mascara, ini ada juga mascara dari Pixi jadi satu serinya, si make it glow itu, ini yang kode 01, ini yang signature black oke, ini yang pastinya hitam warnanya, jadi sebelumnya kalian perlu jepit dulu bulu mata ini karena bulu mata saya sendiri sangat pendek, jadi gak perlu juga dijepit karena, apa ya kayak gak ada bulunya aja, dan gak suka yang namanya elas-elas, dan gak suka yang namanya pake bulu mata sukanya tuh kayak natural aja, gak usah yang berlebih gitu oke, sekarang kita menggunakan mascara caranya, jadi seandainya kalian tadi mau menjepit bulu mata itu boleh, nah setelah dijepit ini sekarang digunakan mascara caranya kayak gini dan jangan lupa gunakan mascara juga untuk di bagian bawah mata ini hati-hati banget karena di bagian bulu mata bawah itu kan sangat pendek jadi resiko kena si kulitnya kalau pake yang di bawah gitu jadi yang terbikin makeupnya kayak blepotan oke, sudah ya nah, ini kayak yang tipis aja jadi cocok banget buat dipake jalan-jalan sehari-hari misalkan mau ke mall apa, itu gak usah yang apa, biar gak terlalu keliatan berlebihan juga jadi bisa makeup kayak gini aja sangat simple oh iya, maaf geng jadi si pixie ini ternyata ngeluarin yang namanya highlight and shading nah, disini kita gunakan shadingnya dulu jadi berhubung pipi chubby-chubby jadi kita gunakan si shadingnya ternyata warnanya kayak gini ya jadi yang coklat-coklat banget yang putih-putih banget kuas shading harusnya miring nah, tapi karena ini punya ceci ita jadi terbatas nah, ini kalian bisa aplikasikan di bagian sini di bawahnya tulang pipi keliatan gak sih? kayak udah, oh tuh kan keliatan ya kayak udah ngebentuk gitu ya nah sekarang pipi yang selanjutnya oke, kita lanjut ini masih bagian shading nah, kayak gitu jadi ini dibuatnya di bawah tulang pipi tapi kalau untuk jalan-jalan sih saya rasa gak usah yang terlalu coklat banget nanti terlalu keras ya nanti hasilnya kayak terlalu tebel gitu loh nah, kayak gini aduh, ubannya oke bagi yang suka menggunakan shading di tulang pipi itu boleh jadi supaya tulang pipi eh, tulang hidung maksudnya ya ampun tulang pipi begitu boleh nah ini saya aplikasikan di bagian leher bawah kenapa? jadi supaya mengurangi si cabi-cabinya ini nah ingat ini kan untuk makeup jalan-jalan jadi gak usah yang terlalu berlebih aja ya jangan terlalu tebel juga oke jadi ini sudah sekarang lanjut si Pixies sendiri itu yang seri Make It Glow ngeluarin juga blush on nah ini ini gila banget yang seri Make It Glow ini bener-bener lengkap banget cuman kemarin kita ya gak tau yang kelewatan itu adalah eyeshadownya apa ada apa enggak saya juga kurang tau mungkin nanti saya akan cari lagi infonya jadi supaya kalian bisa tau juga wow ini dibilang namanya adalah sebentar mana sih boxnya ini Make It Glow Adorable ini sebenarnya kan blush on cuman kalian bisa lihat sendiri si blush onnya ini seperti apa tampilannya nah ini kayak ada highlighter kayak ada ininya curling-curlingnya gitu kayak ada ya gitu deh kayak tau kan maksudnya duh jadi susah banget sih ngomong oke sekarang kita gunakan kita coba kayak apakah dia oke oh ternyata gak 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 keras banget juga warnanya tuh masih oke buat dipakai jalan-jalan kayak masih natural warnanya ih gila ini cantik banget loh warnanya ini cari kalau mau yang kayak gini carinya yang kosong empat itu bagus banget kayak ke orange jadi kesannya seger seger banget dan cocok untuk semua warna kulit jadi tips lagi kalau saatnya kalian kulit warna gelap sawo matang itu kalian harus gunakan yang warna orange jadi jangan pernah menggunakan yang warna pink karena kalau yang warna pink jatuhnya nanti tuh kayak abu-abu mukanya kalau ini warna orange ini warna tanah ini sangat cocok digunakan untuk kulit yang warnanya sawo matang begitu nah ini sudah gila ini udah cantik oke ini udah ini keren banget warnanya bagus bagus banget warnanya nah setelah itu kita lanjut yang terakhir kita gunakan adalah lipstick oke nah ini untuk lipstick sendiri saya gunakan adalah crayon yang bentuknya crayon jadi sudah pasti itu hasilnya bakalan jadi matte ini saya beli dua warna ini ada yang kodenya adalah 03 kemudian ada yang kodenya 02 menurut aku 02 ini terlalu merah jadi gak berani pakai yang terang-terang aja tapi kalian kalau berpakaian adat ini bagus banget sih kayaknya warna merah ya coba wow gila banget ini warnanya kayaknya salah video warna disumpah ini warnanya merah banget gak mungkin pakai warna ini buat jalan-jalan gak suka ini juga ini warnanya terlalu terang ya ampun wah salah jadi kayaknya kalau ini gak mungkin aku pakai karena gak suka banget yang warna ini terlalu terang tapi coba aja ya gak suka banget yang warna itu sukanya tuh kayak yang warna nude aja nah karena ini warnanya terlalu keras dan gak berani pakai yang warna terang kayak gitu kita coba yang warna tadi ini kita coba yang warna berapa sih 03 cuman kayak di tap kayak dikit-dikit aja karena gila aja warnanya ya anget itu luar biasa sarang anget ya hmm 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 ini adalah cara yang salah mengaplikasikan lipstick iya gak sih iya pakai tangan tapi kalau mau yang natural ya kayak gini nah sumpah gak pernah yang namanya pakai lipstick semerah ini seumur hidup bisa ini kayak habis makan cabai gila haa enggak 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 kita tipisin lagi nah segini aja ini jauh lebih oke dari yang tadi berasa habis makan cabai serasa habis makan Miko Bear dengan cabai 25 itu gila banget merahnya nah jadi seluruh tahapan ini udah selesai jadi alis udah terus eyeliner udah mascara udah kemudian kita aplikasikan yang terakhir jadi apa sih gunanya kalian terakhir juga menggunakan si protecting mist ini jadi selain untuk menyatukan bedak sama kekurit jadi ini juga fungsinya adalah untuk kayak lebih seger aja wajah sama itu deh seperti tadi saya bilang jadi bedaknya kayak lebih meresep begitu kita semprotkan ini enggak usah banyak jaraknya diatur sekitar 30 cm dan ingat mata harus merem jangan buka mata disemprotnya gila enggak sih oke ini karena enggak ada kipas portable juga enggak ada kita gunakan alat seadanya kita gunakan ini aja nah kayak gini jadi tunggu sampai kering sampai benar-benar meresep nah jadi setelah tadi di make up terus itu walaupun make upnya sangat simple terus itu rambut di tata sedemikian rupa cuma dicatok aja jadi lumayan ya berubah jadi dari yang penampilannya seperti inem bisa dibilang seperti inem kayak berantakan bakal make up nah lumayan lah naik lagi berapa strip nih ya lumayan lah gitu jadi buat jalan-jalan tuh oke gitu jadi enggak berlebih enggak kurang enggak lebih cukup gitu gitu